assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hai apa kabar semuanya balik selagi di channel aku Desi Mahardika kali ini aku bakal bikin 5 tutorial 5 tutorial menggunakan hijab pasmina atau jilbab pasmina menggunakan anting pokoknya biar kalian itu terlihat lebih lucu lebih feminim pokoknya lebih cantik nanti aku bakal ngasih tahu caranya pokoknya cuma 5 doang tapi meskipun 5 juga pasti hasilnya oke sebelum kalian menonton video tutorial hijab aku jangan lupa buat like comment and subscribe channel aku Desi Mahardika Oke selamat menonton disini aku pakai pasmina diamond krep yang bahannya tebel banget nyaman juga terus panjang panjangnya itu 175 kali 75 aku beli ini di Shopee nanti aku kasih tahu tokonya lewat deskripsi video ini ya guys yang pertama kerudung bagian kiri lebih pendek dan bagian kanan lebih panjang lalu aku lipat kerudung di sebelah kiri dari luar dan sebelah kanan dari dalam di sini aku pakai jarum tentul ya bagian kiri aku taruh ke belakang terserah kalian mau pakai jarum tentul atau mau diselipin ke dalam baju kalian aja yang penting rapi dan bagian kanan aku ambil dari dalam terus aku taruh ke belakang nah sekarang untuk bagian antingnya sebelumnya aku rapihin dulu lipatan-lipatan kerudungnya biar terus mempermudah aku pakai kantingnya juga terus lebih rapi juga aku pakai jarum tentul terus aku langsung deh pakai antingnya dan tadaaaah kita pican selesai yang kedua kerudung bagian kanan dan kiri sama panjangnya ya lalu seperti biasa aku lipat biar lebih rapih langsung selup ke belakangin deh kerudungnya kerudungnya aku taruh dua-duanya di belakang biar lebih simple nah sekarang aku pakai jarum tentulnya ke dalam kerudung untuk mempermudah menempatkan anting-antingnya dan sekarang antingnya langsung aku pakai dicantolin ke dalam kerudung aku ini aku cantolin antingnya itu ke dalam kerudungnya ya bukan kerudungnya langsung selesai deh selesai deh yang ketiga seperti biasa seperti biasa kerudung sebelah kiri pendek dan sebelah kanan panjang lalu aku langsung lipat kerudungnya lipatannya harus rapih ya guys disini aku pakai jarum tentul seperti biasa untuk kerudung sebelah kiri aku masukin ke belakang ini terserah kalian mau pakai jarum atau diselipin aja ke kerudungnya lipatannya harus rapih ya guys terus untuk kerudung sebelah kanan kita tarik lagi ke belakang kepala kita dan ini harus pakai jarum ya biar si kerudungnya itu stay di kepala kita untuk ekor kerudungnya kalian terserah mau nempatin di belakang atau di depan juga nggak apa-apa kalau di belakang itu harus pakai jarum betul biar si kerudungnya tetap stay ya guys sekarang untuk bagian antingnya kalian terserah mau pakai satu atau dua antingnya ya guys jadi deh selamat menikmati yang keempat seperti biasa lagi kerudung sebelah kiri pendek dan sebelah kanan panjang aku lipat kerudungnya ya biar lebih rapih pas ditarik dan langsung aku tarik ke belakang ini terserah mau pakai jarum atau nggak tapi lebih bagusnya pakai jarum biar si kerudungnya nggak keseringan jatuh Dan sekarang untuk bagian antingnya Disini aku pakai dua anting ya guys, kanan dan kiri Kalau kalian ngerasa kurang nyaman bagian depannya Kalian bisa pakai jarum biar si kerudungnya itu gak ke bau angin dan selalu stay di kepala kamu Ini aku pakai jarumnya di dalam ya guys Yang kelima, terakhir ya guys Kerudung sebelah kiri itu ujung banget pendeknya Dan selebihnya di sebelah kanan semua Langsung aku lipat biar rapih dan pakai jarum pentul Untuk sebelah kanan, aku tarik ke atas belakang kepala Dan aku pakai jarum pentul biar si kerudungnya itu tetap stay di kepala kamu Terima kasih telah menonton! Dan sekarang untuk bagian antingnya Kalian terserah mau pakai satu atau dua antingnya Ini disini aku cuma pakai satu anting aja ya guys Untuk variasi kerudungnya, kalian terserah mau si kerudungnya tetap dibiarin panjang kayak gitu Gak tau set Si kerudungnya ke belakangin pakai jarum pentul Selesai deh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih